selamat datang kembali di youtube channel sekarang kita aset apa punyanya apa namanya aku belum subscribe Aiki apa kabar ya Allah baik kan Aiki itu sering banget ngejob jadi kita harus nanyain kesehatannya dia ya gak sih sekarang Aiki singlenya yang menari-menari itu bisa emang menari belum lihat video klipnya aku udah lihat bisa kamu ngeden emang kamu sebenarnya bisa nari atau enggak jango itu Michael Jackson ngajarin aku padahal Michael Jackson kan lahir sebelum kamu lahir kamu belajar nari pas pengen bikin single aja apa emang udah lama kamu pinter nari jadi ayah suruh saya latihan nari di rumah nari apa nari Sunda atau nari nari breakdance nari breakdance gitu pidi keren cuman sayangnya bandel gak pernah masuk terus ya ayah sempet marah kan gak pernah masuk emang itu sekolah iya kan karena dia dateng ke rumah tapi aku nyamaya gitu iya dia nyamaya keren juga ya kaya juga ya lu wah lu jangan ditanggung enggak itu karena saudara juga jadi gratis sebenernya harga temen harga saudara sayangnya males sudah ini nanti suatu saat kepake loh dan sini ternyata bener pas dimenari kepake gitu malesnya waktu umur berapa lu aja umur 19 tahun aja udah sibuk ya karena kan umur 15 tuh pengennya tuh main terus les gitar nyanyi kalau nyanyi mah saya belajar dari youtube sumpah apaan nyari di youtube cara bernyanyi yang indah enggak gimana gimana cara belajar dia juga aja iban belajar penyanyi hahaha nyanyinya jadi di youtube misalkan lagi kan suka brand ignite naikin dengerin lagu-lagunya terus sampai bisa gitu nggak belajar doremi fasola shido dulu iya apa belajar dari Kang Sule iya iya juga kan belajar enggak dia mah cuma kasih arahan doang harus gini harus gini tapi belajarnya di belakang karena masih malu-malu belakang mana belakang iya maksudnya di belakang orang tua oh di belakang orang tua karena kalau misalkan sama orang tua misalkan disuruh iya cuman nyanyi nggak pernah mau karena jelek oh mau tapi bagus sebenernya tuh kayak sebenernya gue nih suaranya bagus iya cuman nyanyi-nyanyi di kamar mandi iya oh iya kamar mandi lu kan gede banget iya gak sih gede gak sih iya sih iya sih jadi kayak kalau lu cuci tangan tuh mandi iya kenapa gojek dah saking gedenya saking gedenya itu harus naik gojek iya misalkan aku club di kamar mandi mandi disitu nah mau ceboknya tuh gitu jauh dulu jadi udah kering duluan hahaha udah kemuru nah itu sebenernya nyanyi pas tampil di tv sejak kesempurnaan cinta tuh lagu pertama apa lagu berapa nih lagu pertama banget kesempurnaan cinta itu mah udah sering banget kan brand ambasador itu juga kan itu lagunya dipake sama itu juga kan iya bener-bener kesempurnaan cinta kaget juga kan nah pertama kali kayak gua bisa nyanyi nih gua nyanyi nih bilangnya sama gimana bilang sama kamu gak bilang tapi mereka ngedenger jadi akhirnya oh pertama nyanyi-nyanyi biasa cover cover gak cover cover emang gak pernah nyanyi gitu malu ikutan festival dulu saya nyanyi tapi di belakang sound itu beneran ya bukan bodor bukan apa emang bener ikutan festival jadi yang di depan bandnya doang saya nyanyi di sound sound gede gitu malu orang ngedenger ngeliat siapa orang ngeliat siapa ngeliat soundnya doang soundnya doang yang dilihat tuh karena saking malu waktu itu terus akhirnya nyiptain lagu terus tapi tepuk tangan gak orang pas udah selesai nyanyi nah bingung lah pernah pulang iya iya lagi penyanyinya mah nah terus pas kesempurnaan cinta booming kaget kan yaudah akhirnya belajar lagi sambil berjalan gitu loh ketemu musisi ini musisi ini ngejob di SMA ngejob di sini itu masih sering digunain apa enggak? masih sampe saat ini justru malah ketika nyanyi lagu yang lain mereka tuh pada nungguin kesempurnaan cinta oh jadi kesempurnaan cinta di liste karena keren kesempurnaan cinta terus yang disinggal yang menari itu waktu belajar nari sama orang sama siapa tuh dancer-danser lainnya kan IG kan sibuk banget ya kayak juri terus kalo ngeliat instagramnya tuh rame banget itu belajar ngedance-nya kapan malem-malem? seman tiga hari hah? satu hari ngedance latihan dua hari langsung bikin koreonya? ya di hari itu di latihan seharian? wah keren banget lu produktif banget ya masih muda ya Aiki sebulan ngejob bisa berapa kali? sebulan? gak tau 20 ada amin bismillah tapi pernah gak sampe sebulan 20? sehari dua gitu bisa gak? ada alhamdulillah pernah emang akunya seneng gitu loh gitu-gitu jadi kayak enjoy ya gak ngerasa capek tulangnya gak ngerasa capek kalau capek mah tidur nah iya kan itu kan ngejob terus gak tidur-tidur terus capek gak? enggak sering pijet pijet sering dipijetin sama Iyat Robby, Ugun gak tau kan? tau yang mana? yang pake Sule Channel iya yang bajanya warna hitam-hitam eh terus apaan lagi ya? mau nanya apaan lagi ya? aku kan bukan reporter kamu mau ditanya apa ya? aku mah bebas mau ditanya apa aku mah gak ada yang dilarang-larang tanya-tanya eh kamu umur 19 tahun? siapa? 20 aku oh kamu 20? iya kamu 12 ya? gak aku 21 tahun oh 21 berarti lu harus manggil gua kakak dong tapi hebatan lu gak usah lah lu udah jadi juri cuma gak ada 1 tahun umur kan gak jadi masalah iya emang hehehe eh udah udah eh lu kalo kayak nyanyi-nyanyi gitu pertama-tama beban gak sih kalo yah ya lah itu mana kayaknya artis gitu cuman pasti terkenal gitu justru, justru banget lah maksudnya punya orang tua juga di dunia entertain justru gimana caranya ketika orang tua juga di dunia entertain gimana caranya saya juga ngebuktiin bisa lebih dari dia kan hasilannya bisa em-em-an ya? iya ember amin, saya mah amin 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 ya udahlah terus mau dipecarnya apa lagi nih di umur 20 tahun Aike mau nikah umur berapa? yaa apaan sih gua aduh aduh maunya kayak mana? apa aja lah ah boong dia mah dia kan udah tinggi banget coy udah selangit eh tapi masih suka makan pecel lele masih? itu mah idola saya saya kalo pulang kerjaan abis dari mana saya makannya pecel lele terus? kadang kalo ada tau di jalan saya dateng jalan hehehe babak dadah gapapa makannya pinggir jalan daripada tengah jalan iyaa ketabrak dong hehehe yaudahlah eh udah dadah Aike sukses ya singlenya semoga bisa menjadi brand ambassador semua produk oh iya dikeren kan jadi muka lu ada dimana-mana kapan-kapan collab juga sama youtube aku eh nanti apa? hari Senin mau ke rumah tau? oh iya bener mau collab sama putri azik oh sedap ga sedap ga sih? yaudah dadah Assalamualaikum